Pemain Super LJ banyak buang peluang, pil pahit harus ditelan oleh PSS Sleman setelah tumbang dari tim promosi PSBS Biak di Pekan ke-11 Liga 1 2024-2025, bermain di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 22 November 2024, pukul 15.30 WIB. PSS kalah dengan skor tipis 0-1, satu-satunya gol di pertandingan itu dicetak oleh pemain pengganti Jim Kelly Schroyer menit ke-64. Pelatih PSS, Mazola Junior mengatakan pada laga itu anak asuhnya tak bisa bermain maksimal. Ia juga menjelaskan bahwa taktik yang telah dilatih di jeda kompetisi tak berjalan dengan baik. Dia mengakui, laga itu daya juang anak asuhnya tak seperti saat membekuk Persis Solo di Pekan sebelumnya. Selain itu, para pemain kerap melakukan kesalahan dan tak maksimal dalam mengkonversi peluang menjadi gol. Pelatih asal berhasil menghitung ada tiga peluang terbuka untuk menyarankan bola ke gawang lawan. Akan tetapi, semua peluang tersebut sirna karena pemain kurang tenang dalam penyelesaian akhir. Kekalahan ini menjadi yang keenam bagi PSS Sleman di Liga 1 musim ini. Uniknya, tiga tim promosi di musim ini berhasil mengalahkan PSS. Sebelum pertandingan ini, Super Alang Jawa juga pernah takluk dari Semen Padang FC dan Maluk United. Upaya untuk menjauh dari zona degradasi pun tertahan karena tak mendulang poin di laga kali ini. PSS untuk sementara masih menghuni peringkat 14 dengan raihan 8 poin dari sebelah selaga. Bagi PSBS Biak, kemenangan ini semakin memperkokoh posisi mereka di papan tengah kelas Semen Liga 1. Kini, tim berjuluk Badai Pasifik naik ke peringkat 7 dengan koleksi 18 poin dari sebelah selaga. Kini, tim berjuluk Badai Pasifik naik ke peringkat 8 poin dari sebelah selaga. Kini, tim berjuluk Badai Pasifik naik ke peringkat 9.